Ustaz, banyak ikhwan dan akhwan yang sudah ngaji, bahkan ada yang sudah lama ngaji disibukkan dengan hal ganti presiden tahun 2019 apakah ini indikasi berhasilnya da'wah salaf atau da'wah ikhwanul muslimin ini da'wah ikhwanul muslimin, da'wah salafiyah tidak demikian da'wah salafiyah sibuk dengan ilmu dan amal da'wah salafiyah, da'wah kemaslahatan bukan masalah-masalah duniawiah yang terla'nat dunia ini terla'nat fana terla'nat segala isinya, kecuali apa? orang alim dan pelajar dan zikrullah dan yang semakna dengannya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Tirmidhi dunia ini terla'nat terla'nat segala isinya jauh dari rahmat Allah kecuali pengajar orang alim yang kedua talib pelajar yang ketiga zikrullah yang ini dalam rangka ketaatan kepada Allah ada gak disitu urusan ganti presiden urusan politik yang amat rendah dan kecil ini yang hina yang tidak mengenal yang hak dan yang batil kecuali menang dan kawah saja dakwah sadafiyah dakwah yang agung dakwah yang mulia dakwah yang sangat besar dakwah kemaslahatan bagi hidup dan kehidupan manusia dunia dan akhirat bukan hal-hal yang seperti ini kecuali orang-orang hizbiyah harokiyah sia-sia yang menyebukkan diri dengan seperti ini ini orang-orang hizbiyah dengan fatwa-fatwanya dakwah sadafiyah dakwah kemaslahatan bagi umat manusia dunia dan akhirat mereka bukan hal-hal yang rendah hina seperti ini alangkah nistanya dakwah sadafiyah seperti ini ini bukan dakwah sadafiyah ini dakwah hizbiyah dakwah sadafiyah memberikan kemaslahatan bagi umat manusia bukan hanya umat islam seluruh manusia itu dakwah sadafiyah dakwah yang sangat besar dakwah para sahabat yang orang bisa melihat islam inilah islam antum mau batasi islam dengan ganti presiden ini dakwah yang kecil ini bukan dakwah ini perebutan kekuasaan dakwah sadafiyah antum harus belajar dakwah sadafiyah dakwah al-kitab dan sunnah ala fahmi salaf antum harus belajar bagaimana dakwah para sahabat ridwalallahu alayhim jami'an sangat jauh dari kekuasaan Umar Abdul Khattab pemimpin besar Khalifat Rashid yang dicintai oleh kaum muslimin membuat gentar musuh-musuh islam ketika akan wafat dia mengatakan alangkah baiknya kalau saya terbebas dari kekuasaan ini kita pernah baca hadisnya di majlis sahib khuri dia merasa dia tidak tidak mau jabatan ini bahkan ketika Umar menunjuk enam orang sebagai pengganti beliau majlis syurah Ali Uthman Ali Sa'ad bin Abdul Waqqas Abdul Rahman bin Auf Zubair bin Awam Talha' bin Ubaidillah Abdul Rahman mengundurkan diri sebagian sahabat mengundurkan diri menunjukkan bahawa manhad mereka bukan perebutan kekuasaan manhad mereka agung manhad para sahabat yang menguasai dunia dengan hidayah dan cahaya Al-Quran ini dakwah salafiyah kita harus lebih banyak belajar tentang dakwah salafiyah ini bukan kehinaan-kehinaan yang seperti ini kerendahan-kerendahan yang seperti ini yang memang barang dagangannya kaum izbiyah karena mereka tidak punya modal kecuali itu dan mereka memang asasnya itu tegaknya izb mereka karena itu dan atas dasar itu tapi dakwah salafiyah dakwah hijaya dan cahaya Al-Quran rahmatan dia memberikan kemaslahatan untuk manusia dia mengajak manusia menyembah kepada Rabbul Alamin tidak ada urusan politik-politik seperti ini yang sangat rendah dan gina dakwah salafiyah menyampaikan yang hak yang batil yang tawahidini tawahidini syirik dan seterusnya dakwah yang sangat-sangat besar sekali dakwah para sahabat dakwah para sahabat yang orang-orang kuffar saat itu tunduk dan melihat Islam karena para sahabat sebagai wakil-wakil Islam Islam ada pada diri mereka kita tidak bisa menjadi wakil Islam kalau kita hanya ngurus-ngurus perurusan seperti tetek bengek seperti ini Al-Shaykh Syekh Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahmatullahi adaih pernah mengatakan tidak patut kita bandingkan Islam Islam tidak bisa kita bandingkan Islam Islam besar dan dakwah salafiyah itu dakwah Islam tidak bisa kita bandingkan Islam dengan apa yang ada pada kaum muslimin pada hari ini karena kaum muslimin pada hari ini telah mengerjakan perkara-perkara besar yang mengerjakan larangan Allah meninggalkan perintah Allah seolah-olah kita hidup kalau seseorang itu hidup di salah satu biladul muslimin di negeri kaum muslimin seolah-olah dia berada di udara yang bukan Islami kata Syekh menunjukkan Syekh mengetahui wakil realita keadaan yang ada penyimpangan dari kaum muslimin karena itu tidak bisa dibandingkan oleh Islam yang demikian besar dan kita tidak bisa atau belum bisa menjadi wakil-wakil Islam yang dari kita orang bisa melihat Islam inilah Islam kalau urusan kita urusan yang kecil dan hina dan dunia wia ini perebutan kekuasaan dan kita dijadikan pelajar dan ahli ilmu dijadikan seperti pelayan-pelayan orang-orang yang haus kekuasaan maka pelayan-pelayan ini mengeluarkan fatwa-fatwa demi kepentingan tanpa mereka sadar karena kerusakan yang parah pada manhad dan akidah mereka lihat ibn Abbas Abdullah bin Abbas tarjuman Al-Quran ahli tafsir Al-Quran beliau menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah dan surat surat Al-Nur di musim haji diangkat oleh Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum sebagai amirul haj dan dia berkhutbah kata tabiin yang mendengar khutbah Ibn Abbas itu kalau sekiranya orang-orang Turki orang-orang Dailam orang-orang Romawi mendengar khutbah Ibn Abbas dia menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah la aslamu nisya mereka akan masuk Islam karena yang disampaikan oleh Ibn Abbas Islam apakah Ibn Abbas berbicara politik tidak bicara Islam Islam amat agung tidak berarti Islam tidak ada siasanya politiknya ada tapi politik syaraiyah sangat rendah sekali ikhwan akhwat disibukkan dengan hal-hal seperti itu habis waktunya habis umurnya dengan perkara yang sia-sia yang dipenuhi dengan harapan yang semu janji-janji palsu penuh kebohongan haus dengan kekuasaan lebih tamak dari musang di malam hari yang mencari ayam-ayam lebih buas dari serigala yang dilepas yang dilepas di rombongan di kumpulan kambing haus kekuasaan sungguh mengenaskan kalau keadaan ikhwan dan akhwat sibuk dengan hal-hal seperti itu maka yang kita ucapkan inna lillahi terima kasih Allahumma ajurni Fii musibati Wa akhlifli khairan minha